Tema kita hari ini tentang courtship is my girlfriend atau boyfriend, my soulmate. Ini adalah judul. Saya asyum sebelum sesi ini, saudara sudah membahas ini, sedikit banyak sudah memikirkan tentang sebelum ke courtship, menemukan mungkin girlfriend, boyfriend, menjajaki, dan sebagainya. Bagian ini, saya boleh asyum ini bagian lanjutannya, sebagaimana nanti di dalam sesi yang berikutnya juga ada lanjutannya lagi. Pertanyaan ini, pertanyaan is my boyfriend atau girlfriend, itu adalah my soulmate. Saya asyum ini adalah pertanyaan yang saudara memastikan setelah waktu kita pacaran, apakah saya akan melanjutkan di dalam perlikahan atau tidak. Apakah ini adalah orang yang tepat akan menjadi soulmate saya, maksudnya saya akan menikah dengan dia atau tidak. Kalau iya, kalau tidak, itu alasannya apa, kriteriannya apa, pertimbangannya apa. Saya asyum ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita mau pikirkan di dalam sesi hari ini. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu mengoreksi diri kita sendiri terlebih dahulu, karena sebagaimana kita tahu seringkali di dalam kita mau mengetahui kehendak Tuhan, meskipun ide ini sendiri kita sudah pernah bicarakan juga di kelapa gating, bisa menjadi satu kepastian yang di dalam pengertian mengetahui kehendak kedaulatan Allah, itu bisa seperti mirip orang-orang pagan, mencari kepastian yang tidak membuat kita untuk lebih hidup beriman, tapi kita lebih memberhalakan kepastian itu sendiri. Tapi saya tidak akan membicarakan ini lagi, karena kita sudah pernah bicara ini, termasuk juga Pak Cetro sudah pernah singgung bagian ini, Pak Heru mungkin juga sudah pernah singgung. Yang kita mau ulang sekali lagi adalah ini, pertanyaan apakah betul saya akan menikah dengan orang ini, itu motivasinya karena saudara takut kalau nanti masuk dalam pernikahan terus saudara jadi tidak bahagia. Atau ini di dalam pergumulan saudara mau menyenangkan Tuhan. Karena ini jual yang berbeda. Ketakutan kalau saya menikah dengan orang ini, terus ternyata dia bukan my soulmate ternyata. Saya keliru dong. Lalu kalau saya keliru apa? Saya banyak air mata di dalam kehidupan saya. Akhirnya urusannya cuma seputar saya. Saya pikir kita perlu bertumbuh di dalam hal ini. Kalau kita bertahang hal ini sebetulnya dibalik daripada semuanya itu kita ingin membahagiakan diri kita sendiri. Karena narasi ini saya enggak kompetibel dengan melihat kerajaan Allah. Orang yang melihat kerajaan Allah itu justru digantikan worldview-nya. Dia bukan melihat urusan pernikahan, pacaran, itu nanti gimana saya mendapatkan kebahagiaan puncak untuk saya. Saya dan kebahagiaan puncak untuk saya. Bagaimana narasi ini berbicara? Bukan sih. Maksudnya ini seperti orang yang enggak melihat kerajaan Allah. Seperti orang yang belum dilahir barukan atau bagaimana sebetulnya. Soalnya boleh, tentu saja ternyata. Apakah ini my boyfriend, girlfriend ini adalah my soulmate? Bolehlah, despite, sudah ada kata my dua kali. My boyfriend, girlfriend, my soulmate. Kita enggak mau terjebak dengan fenomena, tapi hopefully ini enggak pertanyaan ini. Ini bukan menyingkapkan apa yang sebetulnya terdalam di dalam hati kita. Yaitu all is about me. Me and my happiness. Therefore, my girlfriend, my boyfriend, my soulmate. Dan saya enggak ada Tuhan di sini. Hopefully bukan ini. Hopefully bukan tentang saya. Hopefully bukan tentang saya dan pacar saya. Tapi ini hopefully adalah tentang Allah dan kerajaannya. Yang di dalamnya, yang di dalam narasi kerajaan Allah yang datang. Yaitu sudah boleh meletakkan cerita courtship saudara, bahkan juga cerita pernikahan saudara. Termasuk di dalam God's Kingdom. Kerajaan Allah. Yesus itu waktu dia di dalam dunia, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dia membawa orang untuk melihat kerajaan Allah. Dan kita pernah melihat di dalam Yohanes, dia menghadiri pernikahan. Pernikahan di Kana. Perkawinan di Kana. Itu termasuk direlasikan dengan Kingdom of God. Bisa kita kaitkan. Tapi bukan tentang pernikahan itu sendiri. Maka panggilan kita di dalam hal ini, bagian yang awal. Bagaimana melihat pernikahan ini within the vision of the Kingdom of God. Kita meletakkan pernikahan saudara pacaran, akhirnya akan menikahi dia, atau tidak sekalipun, atau mungkin nggak pernah pacaran, atau nggak akan menikah. Apapun variasinya, apapun alternatifnya. Yang utama itu adalah bagaimana kita menghidupi narasi kerajaan Allah. Entah dengan pernikahan kita, atau tanpa pernikahan. Entah dengan pacaran, atau tanpa pacaran. Entah dengan pacaran dengan orang ini yang akhirnya saya nikahi, atau pacaran dengan orang ini yang mungkin pada akhirnya saya nggak menikahi. Tapi kita tetap menghidupi narasi kerajaan Allah. Penting ya saya ini, untuk perspektif Kristen. Karena kalau tidak, kita bicara pacaran, kita bicara pernikahan, sebetulnya cuma tambal sulam. Kita pakai kekristenan, kita pakai Yesus, hanya menjadi sarana untuk memuaskan persoalan utama di dalam kehidupan kita. My greatest desire, yaitu pacaran dan menikah, dan sebagainya. Akhirnya Tuhan cuma jadi dipakai saja. Tapi saya sendiri nggak pernah tertarik untuk menghidupi cerita Tuhan dan kerajaannya. Tadi Sudara Mendri kan khotbah dari Masmur 37. Memang tentu ya, ini ayat ini nggak semuanya kita bisa cocokkan dengan tema hari ini. Tapi saya pikir ada satu ayat yang menarik. Ini lumayan cocok sebetulnya dengan pembicaraan hari ini. Dan ini adalah, Sudara bisa kaitkan ini dengan apa itu artinya orang yang mengerti narasi kerajaan Allah. Bukan cuma cupet sempit hanya melihat diri dan kebutuhannya saja. Saya menerima ke ayat yang keempat. Di situ dikatakan, delight yourself in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Urusan pacaran, menikah, itu kan urusan desire of our heart. Nggak salah, Sudara punya desire. Ya boleh, Tuhan juga nggak minta Sudara untuk menekan your desire. Bukan. Tapi Sudara perhatikan ya, ini kita punya desire itu one thing. Tapi kita mesti belajar. Kalau orang betul-betul melihat kerajaan Allah, punya visi kerajaan Allah, maka dia itu ada delight in the Lord. Atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah, delight yourself in the Lord. Ini urusan emosi, urusan emosi. Seperti pacaran juga banyak urusan emosi. Tadi kan juga Sudara Hensi, dia ada banyak bicara tentang emosi, tentang kemarahan, pelakukan tidak adil, dan sebagainya. Mungkin ada pengalaman di fitnah, dan seterusnya. Dan seterusnya itu bisa bikin orang emosi, betul gitu ya. Urusan emosi dan afeksi. Penyelesaiannya apa, Sudara? Penyelesaiannya bukan ditekan emosi, bukan. Penyelesaiannya bukan suppress our emotion, tapi penyelesaiannya itu adalah mengarahkan emosi itu. Delight yourself in the Lord. Bergembiralah karena Tuhan. Orang yang bergembira di dalam atau karena Tuhan. Di sini dikatakan, Tuhan akan memberikan kepadanya apa yang diinginkan hatinya. Ini janji Tuhan. Kita maunya terutama yang terakhir. Saya mau Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati saya. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul delight ourselves in the Lord? Apakah Sudara delight yourself in the Lord? Apakah Sudara betul-betul meletakkan your delight, your kegembiraan itu di dalam Tuhan? Sekali lagi ya, sebetulnya urusan nikah, nggak menikah, pacaran, nggak pacaran, pacaran dengan orang ini akhirnya menikahi dia atau pacaran dengan orang ini akhirnya nggak menikah dengan dia. Itu secondary ya. Betul-betul secondary. Sudara jangan taruh ini sebagai pertahanan utama di dalam kehidupan Sudara. Ini sudah salah duluan. Yang primary, yang utama itu adalah delight yourself in the Lord. Itu utama. Saya bagi ini. bergembiralah di dalam Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Ini membebaskan kita daripada berhala-berhala sebelum kita bisa membicarakan tema ini. Again, nggak salah sih Sudara membicarakan tema ini, ya memang kita temana ini dan kita sedang membicarakan ini. Tapi kalau sudah baca dari Masmur 37, di situ ajakan daripada Pemasmur adalah bagaimana meletakkan emosi kita, kegembiraan kita itu terutama di dalam Tuhan. Mariah atau pacaran, courtship within the vision of the kingdom of God. Sudara menduakan, datanglah kerajaanmu. Kalau mau kita fokuskan ya. Fokuskan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam pacaranku seperti di dalam sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu di dalam pernikahanku seperti pernikahanmu dengan jemaat di dalam sorga. Itu marriage within the vision of the kingdom of God. Sudara kalau nggak mau memikirkan bagian ini ya, kalau bagian ini Sudara anggap ini terlalu religious freak gitu ya. Bukan religious freak, ini orang Kristen normal-normal saja. Ini orang Kristen yang biasa-biasa saja. Nggak ada yang luar biasa di sini. Ini bukan yang radikal banget ya. Tergantung how do you define radikal juga. Tapi ini yang seharusnya seperti ini. Karena segala sesuatu itu meaningless kalau kita nggak mengaitkan dengan kingdom of God. Segala sesuatu itu meaningless kalau kita nggak mengaitkan dengan Kristus. Kehidupan cinta saudara itu ya, pacaran saudara itu nggak ada meaning ya, kecuali kita mengaitkan dengan cinta Kristus, dengan jemaatnya baru kita bisa ada meaning. Ini ya tentu saja ini Sudara jangan salah tafsir. Oh kalau begitu saya harus memikirkan pekerjaan Tuhan ya. Pekerjaan Tuhan ya. Kingdom of God, pekerjaan Tuhan. Kayaknya saya masih menikah dengan dia. Karena apa? Karena ini ya, ini kalau saya pikirkan ini saya sering ketemu sama dia di KKR Regional atau nyampulin buku bareng di perpustakaan. Kayaknya pernikahan kita bakal bahagia. Pernikahan penyampulan buku gitu ya misalnya. Tapi sebenarnya saya nggak ada kemistri sama dia. Tapi demi pekerjaan Tuhan. Hati-hati saya harus menikah dengan dia. Nenek-nenek gitu misalnya. Atau kakek-kakek. Ya nggak lah Sudara. Ya nggak lah. Sudara nggak dipanggil untuk masuk ke platonic love ya. Platonic marriage ya. Demi kerajaan Allah gitu. Ngomongnya saya demi kerajaan Allah. Demi pekerjaan Tuhan. Tapi terus kemudian nggak ada aspek body line yang sama sekali. Sudara nggak perlu menggumulkan orang yang Sudara nggak bisa jatuh cinta gitu kali ya. Sudara nggak bisa jatuh cinta. Sudara bisa menggumulkan. Dia ini single ya. Bedanya dengan saya 70 tahun. Apa saya perlu menggumulkan dia? Nggak usah lah Sudara nggak usah gitu. Kalau Sudara nggak tertarik, Sudara nggak usah gitu. Meskipun dia single. Tapi bedanya 70 tahun gitu misalnya ya. Apa saya juga perlu menggumulkan dia? Siapa tahu ini apa demi pekerjaan Tuhan gitu misalnya ya. Wah yang ini bener-bener di distrik sih kalau yang ini. Kita nggak sedang mengajarkan itu ya Sudara. Kita nggak mengajarkan platonic love ya. Demi pekerjaan Tuhan. Atas nama kerajaan Allah. Tapi terus kemudian Sudara sebetulnya nggak ada kemistri. Nggak ada ketertarikan dan sebagainya. Tuhan nggak kejam kayak begitu lah ya. Tidak. Saya pikir ini gambaran yang hiper ya. Gambaran yang bisa keliru gitu. Bukan tanpa aspek sensual yang pasti. Bukan tanpa itu ya. Kayak kita di Kelapa Gading ya. Saya sedang eksposisi Kidung Agung. Sudah bisa mendengarkan gitu. Bagaimana sensual itu sangat diberikan tempat ya. Di dalam Kidung Agung. Tanpa jatuh kepada sensualisme. Tanpa jatuh kepada merely naturalisme. Tapi diberikan tempat. Jadi Sudara nggak diundang sekali lagi untuk menggumulkan orang yang Sudara nggak pernah suka. Nggak pernah jatuh cinta dan sebagainya. Sudara masih tanek. Jangan-jangan ini pun kehendak Tuhan. Mungkin jangan-jangan sampai sini menikah dengan nenek atau kakek ini. Atau Sudara yang kakek. Nggak lah. Ini persutan pemuda kok ya. Kayaknya nggak ada kakek di sini. Anggaplah ada kakek yang menggumulkan. Kayaknya saya masih menikah dengan anak umur tujuh tahun ini. Itu cat abuse namanya gitu. Kita bukan berpikir seperti itu. Tapi kita berpikir secara realistik. And yet hati-hati ya. Dengan kesempitan perspektif. Waktu kita menggumulkan tanpa acaran. Apakah saya mau menikah dengan dia atau tidak. Tapi Sudara nggak punya visi kingdom of God at all. Semuanya adalah tentang Anda. Ini tentang kakek sendiri. Nah ini masalah tentunya. Sebetulnya Sudara kalau kita melihat prinsip firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu sederhana sekali. Ini bahkan kita bisa mungkin hampir bisa pakai istilah. Alkitab itu menggambarkan penikahan dengan siapa itu sangat minimum. Maksudnya ruang yang diberikan Alkitab itu cukup besar. Apa sih kriteriannya Alkitab? Paling 2-3 saja. Pertama lawan jenis. Itu jelas. Sudara menikah dengan lawan jenis. Dengan siapa? Dengan lawan jenis. Lawan jenis kan bukan cuma ada 1, 2, 3. Lawan jenis kan banyak sekali. Itu satu. Kedua orang yang percaya. 2 Korintus 6 ayat 14. Jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Orang percaya. Orang percaya bukan cuma 1, 2, 3. Orang percaya juga banyak sekali. Lawan jenis yang orang percaya. Itu bukan banyak sekali ya. Ini ruangnya besar sekali sebetulnya. Mungkin tambah satu lagi. Itu seperti dikatakan dalam kejadian 2 ayat 18. Inilah Sudara berdoa kepada Tuhan. Supaya bisa ketemu orang yang kalau laki. Sudara bisa mendapatkan perempuan yang bisa menjadi penolong yang sepadan bagi Sudara. Atau bagi yang perempuan. Sudara bisa menemukan laki-laki yang baginya. Sudara bisa menjadi penolong yang sepadan baginya. Suitable helper. Ini mungkin menimbulkan pertanaan lagi. Suitable itu maksudnya apa? Kita bisa bicarakan ini mungkin nanti. Kalau Sudara ada pertanaan. I think Tuhan juga memberikan kepada kita bijaksana. Untuk mengunggulkan apa itu suitable. Aspek suitable itu apa. Mungkin sebelum kita membicarakan yang positif. Kita membicarakan hal yang negatif terlebih dahulu. Ini kan kadang menjawab hal yang negatif itu memang lebih gampang. Kalau pertanyaannya. Apakah ini my boyfriend, my girlfriend ini cocok untuk menjadi pasangan saya. Apakah saya akan menikah dengannya. Apa yang tidak. Tidak itu kalau seperti apa. Sudara mesti memikirkan ulang. Sudara jangan terlalu cepat. Jangan buru-buru. Jangan sampai salah. Yang tidak itu yang bagaimana. Kita mau bicara yang negatif ini dulu. Yang toksik lah. Katakanlah kalau istilah yang paling gampang. Yang toksik. Yang Sudara lebih baik bubarkan. Yang seperti apa. Perhatikan. Ini kalau hubungan waktu Sudara pacaran. Terus kemudian Sudara di situ cenderung itu membuat Sudara lebih obsesif dan posesif. Obsesif dan posesif. Entah Sudara yang obsesif-posesif atau pacar Sudara yang obsesif dan posesif. Ini tidak worth it kalau diteruskan di dalam pernikahan. Sudara jangan percaya teori discontinuity. Maksudnya begini saya. Saya percaya saya beriman kepada Tuhan. Ini pacar saya memang obsesif-posesif. Tapi saya percaya setelah pemberkataan nikah. Dia pasti akan langsung menjadi seperti Kristus. Well. Good luck to you. Kayaknya enggak sih Sudara. Ini kayaknya Sudara ngawur cara mikirnya. Pacar saya ini pelik banget. Itung-itungan dengan uang. Tapi saya percaya. Percaya setelah pemberkataan nikah. Dia akan langsung berubah jadi orang generos. Enggak sih kayaknya Sudara. Enggak. Apa yang ada di dalam pacaran itu akan terbawa terus di dalam pernikahan. Sudara jangan nampak. Saif mendadak terus kemudian menikah akan mengubah segalanya. Ini sementara saja. Saya mesti tahu ini sementara saja. Dia enggak gini kok waktu dia nikah. Saya pikir bodoh kalau kita percaya seperti ini. Tentu ini bukan kalau Sudara dengar kalimat ini enggak di dalam konteksnya seperti kalau mengencari orang untuk bubaran pacaran. Bukan itu tentu poinnya. Tapi kalau Sudara di dalam pacaran saja, di dalam latihan yang lebih sederhana, di dalam perkara kecil ya. Karena pernikahan itu perkara yang lebih besar, katakanlah kalau kita pakai kategori ini. Di dalam perkara kecil saja kita enggak bisa setia. Waktu pacaran ya. Kita obsesif-posesif ya. Omong kosong, waktu di dalam pernikahan terus akan jadi berubah. Jadi lebih memberikan ruang. Jadi lebih luas hatinya. Omong kosong saja. Itu omong kosong. Ketidaksetiaan di dalam perkara kecil ya itu akan menyatakan ketidaksetiaan di dalam perkara yang lebih besar. Ini prinsip firman Tuhan kok. Jadi dalam pacaran itu Sudara lihat ya. Sudara cenderung obsesif-posesif. Ya bisa pacar Sudara yang bermasalah. Bisa juga Sudara yang bermasalah gitu. Mungkin Sudara punya kecenderungan yang salah gitu. Laki-laki atau wanita yang menuntut untuk diberhalakan. Masalah saya ini. Karena kita enggak mungkin menikah, again ya, tanpa kaitannya dengan kingdom of God. Tanpa kaitannya dengan ibadah kepada Tuhan. Enggak mungkin itu. Bagaimana orang Kristen menikah tanpa kaitan dengan penyembahan kepada Allah yang sejati? Enggak bisa itu Sudara. Tapi kalau di dalam hubungan itu cenderung memberhalakan. Either memberhalakan pacarnya. Atau dia yang minta diberhalakan oleh pacarnya. Enggak pernah bisa dilukai punya gitu misalnya. Kita itu pacaran dengan orang yang berdosa. Kita juga akan menikah dengan orang yang berdosa. Menikah dengan orang yang berdosa. Itu ya pasti ada pengalaman dilukai Sudara. Kalau realistik ya harusnya berpikir seperti itu. Ini orang yang enggak pernah bisa dilukai. Ya mungkin menikah dengan robot aja kali ya Sudara. Menikah dengan batu kali ya. Dengan anjing atau apa. Enggak tahu lah. Kayak katanya Mark Twain, The more I know people, the more I love my dog. Kalimat sini sih perhaps ya. Tapi ya apakah Sudara mau dengan anjing? Atau bagaimana ya. Kalau menikah dengan orang, dan orang itu orang berdosa. Sudara ini juga orang berdosa. Kita pasti akan saling melukai. Waktu Sudara pacaran, waktu Sudara menikah, ini sebetulnya latihan supaya kita tidak memberhalakan perasaan kita sendiri. Salah satunya. Sembari juga pasangan kita juga harusnya belajar supaya dia juga. Mereka lagi salah ya. Pacarnya banyak. Salah ngomong. Dia tidak memberhalakan perasaannya juga. Dua pihak lah maksudnya. Bagaimana saya enggak jadi spoil. Tahu spoil. Rusak. Orang rusak yang minta perasaannya itu diberhalakan, disembah sujud oleh pacarnya. Ini posesif-posesif itu tadi ya Sudara. Enggak pernah bisa ngerti orang lain. Selalu minta dimengerti. Ya inilah Sudara. Gimana sih? Ini orang yang enggak bertumbuh. Bagaimana dia akan menikah? Ini anak kecil ya. Anak kecil ya enggak bisa menikah. Anak kecil jangan menikah. Pernikahan itu untuk orang dewasa. Pernikahan itu bagi orang yang bertumbuh dewasa. Dan yang bertumbuh dewasa itu perasaannya enggak spoil. Orang yang perasaannya spoil itu masih anak-anak Sudara. Yang perasaannya masih minta disembah. Sebaiknya jangan menikah lah. Bahaya itu pernikahan seperti itu. Nanti bubar pernikahannya. Apalagi saya toksik. Perhatikan ya. Karena kita mau masuk di dalam pernikahan. Dan pernikahan itu dikatakan seorang laki-laki. Dan ini juga termasuk included yang perempuan juga, yang wanita. Laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Di dalam hubungan yang enggak dewasa. Itu entah laki-laki atau wanita yang masih sangat bergantung kepada orang tua. Alias belum menjadi dewasa. Sangat diatur oleh orang tua. Belum bisa mandiri. Itu akan bermasalah Sudara kalau masuk di dalam pernikahan. Sudara kalau adalah orang yang seperti itu. Kita tentu respect orang tua. Ini perintah Alkitab. Hormatilah ayamu dan ibumu. Jelas. Tapi kalau Sudara enggak bisa menghidupin. Meninggalkan ayah dan ibunya. Lalu di dalam setiap kali masalah Sudara mengadu kepada orang tua Sudara. Ini orang yang belum siap nikah namanya. Ini orang yang belum dewasa. Orang yang apa ini ya. Apalah enggak tahu lah. Mama's boy atau mama's girl atau papa's girl atau papa's boy. Whatever istilahnya. Itu yang belum siap menikah. Kalau Sudara pacaran dengan orang yang seperti itu. Mama's boy, papa's girl atau papa's boy, mama's girl. Whatever alternatif. Enggak siap menikah. Ini akan kacau kalau masuk di dalam pernikahan. Karena apa? Karena dia belum dewasa. Orang dewasa itu setel persoalan secara dewasa. Secara dewasa itu maksudnya ya Sudara enggak libat-libatkan orang tua gitu loh. Itu namanya orang dewasa. Tapi anak kecil itu kalau luka, Saya ditusuk sama dia. Enak kecil, anak kecil lah kayak begitu. Dia diinjau kakinya, ma. Itu misalnya. Kalau orang mau nikah terus ngomong, ma, pa. Ya lucu sih kayak begini nih. Ya jangan nikah lah. Jangan nikah. Kalau Sudara masih enggak bisa meninggalkan ayah dan ibu, ya jangan menikah. Karena menikah itu meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya atau dengan suaminya. Susah loh sih. Kalau kita di dalam pacaran, tapi terus kemudian enggak bisa mendapatkan gambaran ini. Dan Sudara jangan mimpi naif. Ya enggak apa-apa. Pokoknya nanti tiba-tiba begitu tangannya pendeta memberkati, langsung dia akan lepas daripada orang tua. Sudara mimpi kayaknya. Sudara mimpi kayaknya. Itu enggak akan terjadi sih. Kalau kita enggak mempersiapkan waktu di dalam saat pacaran. Segala sesuatu itu ada latihannya. Segala sesuatu ada persiapannya. Perhatikan juga di dalam hubungan yang Sudara boleh pikirkan. Ini masih ngomongin yang negatif. Mungkin toxic. Toxic enggak selalu tepat. Kadang-kadang enggak toxic-toxic banget sih. Tapi Sudara betul-betul perlu serius dikonsider apakah akan menikah dengan si dia ini. Ini gatas laki atau perempuan. Laki-laki yang enggak sanggup untuk memimpin. Yang enggan untuk berkorban. Saya pikir Sudari. Boleh pikirkan apakah Sudara akan terus melanjutkan pernikahan dengan orang seperti itu. Laki-laki yang terus maunya dimengerti. Tapi enggak pernah bisa mengerti. Yang selalu menuntut orang itu berkorban. Tapi dia sendiri enggak pernah menyatakan pengorbanan bagi yang lain. Laki-laki yang enggak sanggup memimpin. Yang indecisif terus. Yang selalu mesti pacar perempuannya yang memimpin. Ini saya pikir Sudara kalau perempuan boleh consider kali ya. Sudara masih akan melanjutkan atau enggak. Karena itu bisa sangat melelahkan Sudara nanti kalau Sudara masuk ke dalam pernikahan. Laki-laki itu dipanggil untuk memimpin. Dia itu dipanggil untuk menanggung beban yang lebih berat. Yang lebih susah. Dia harus yang lebih berkorban. Yang namanya pemimpin. Pemimpin yang hanya terus mau dimengerti. Itu bukan pemimpin. Itu anak kecil namanya. Dari sisi perempuan. Melihat laki-laki yang seperti itu. Sudara might want to consider. Sebaliknya dari sisi laki-laki. Sudara perhatikan ya. Perempuan yang enggak bisa submit. You might want to consider. Perempuan yang enggak bisa dipimpin. Perempuan yang selalu mau kontrol Sudara terus. Perempuan yang terus mau mendominasi. Dan dia akan tersinggung kalau dia enggak memimpin. You might want to consider. Apakah Sudara akan lanjutkan itu sampai ke pernikahan. Karena ini akan kacau ntar ini. Ordunnya akan kacau. Karena laki-laki itu yang harusnya berkorban, memimpin. Lalu kemudian perempuan itu yang menikmati kepemimpinan laki-laki. Sehingga dia bisa dengan rela, joyfully, dengan relax. Dia submit. Tapi kalau Sudara sebagai laki-laki, Sudara enggak mendapatkan submission. Sudara jangan salah mengerti ya. Saya enggak bicara tentang posi leadership di sini. Ini enggak bicara budaya ultra patriarkal. Yang menginjak-injak. Apalagi misoginis. Itu sih bukan Alkitab. Bukan. Tapi ini dalam pengertian karena Sudara sanggup memimpin. Sudara rela berkorban. Tapi ini perempuan tetap enggak bisa dipimpin. Enggak mau dipimpin. Dia pokoknya harus dia yang menentukan. Dia harus has the last word. Misalnya ya. Ini spoilt lah namanya. Ini perempuan spoilt namanya. You might want to consider. Apakah Sudara akan melanjutkan pernikahan dengan orang seperti itu. Karena nanti Sudara menikah ya. Likely ya dia akan memimpin Sudara. Dia akan menjadi pemimpin. Sudara akan jadi istri. Padahal Sudara laki-laki. Laki-laki kok jadi istri bagaimana? Nikah dengan perempuan yang jadi suami. Kan enggak coba loh seperti ini. Ini satu lagi ya. Ini bukan untuk diperlukan. Sebetulnya daftarnya bisa panjang sekali. Tapi kita mesti membatasi. Karena kita terutama tertarik membicarakan yang positif. Seharusnya bukan yang negatif. Tapi satu lagi saja ya. Perhatikan kalau your boyfriend, your girlfriend ini ya. Itu cinta uang. Cinta uang di dalam Alkitab dikatakan itu akar segala kejahatan. Orang yang cinta uang itu pasti di dalam hidupnya dia enggak ada spiritual appetite. Enggak ada. Akan mati spiritual appetite. Dia enggak akan punya ketertarikan rohani. Dan itu Sudara kalau adalah orang yang cinta Tuhan. Lalu Sudara menikah dengan orang. Regardless ya. Sudara yang perempuan atau Sudara yang laki-laki ya. Sudara menikah dengan orang. Sudara cinta Tuhan. Tapi Sudara menikah dengan orang yang cinta uang. Ya enggak ketemu lah Sudara. Bagaimana bisa ketemu. Sudara menikah dengan orang yang enggak peduli sama sekali dengan perkara rohani. Terus Sudara cuma pikir yang penting saya bisa nikah karena saya harus ada yang saya nikahi untuk menjaga masa depan saya. Sudara menikah karena kekhawatiran. Sudara enggak seharusnya menikah karena kekhawatiran. Karena Tuhan tuh sanggup kok memelihara kehidupan kita. Maksudnya Sudara menikah karena financial stability gitu misalnya. Yang perempuan misalnya ya. Atau yang laki-laki atau apa gitu. Urusan yang lain lagi. Sudara bukan menikah karena itu kan. Tapi kalau Sudara menikah ya betul-betul menikah karena kehendak Tuhan. Kalau Sudara menikah dengan orang yang mencintai uang dan bukan yang mencintai Tuhan. Ya kan ada banyak masalah. Hidup itu akhirnya pembicaranya too money conscious ya. Apa-apa urusannya uang. Nanti terus kemudian seandainya Sudara laki-laki misalnya contoh gitu ya. Sudara menikah dengan perempuan yang money conscious ya. Sudara ada kesulitan sedikit dengan urusan pekerjaan gitu. Misalnya ada masa-masa paceklik gitu ya. Sudara mungkin bisa ditinggalkan. Karena apa? Karena your wife itu money conscious. Urusannya urusan money gitu. Atau sebaliknya ya. Yang money conscious bukan yang perempuan tapi yang laki-laki ya. Sudara perempuan menikah dengan orang yang money conscious ya sudah. Good luck to you. Good luck tanda kutip lah Sudara. Ini istilah nggak boleh keluar sebetulnya. Ini kalimat sindiran lah maksudnya. Good luck to you maksudnya apa Sudara? Ya nggak akan ada bahagia kehidupan Sudara. Sudara mungkin Sudara akan mendapatkan laki-laki yang cuma pikirin bagaimana cari uang dan cari uang. Tapi nggak betul-betul mencintai Sudara. Karena apa? Ya karena dia cinta uang. Lalu lebih kacau lagi kalau dia pikir dia sudah mencintai karena dia hanya bisa memberikan Sudara uang. Jadi memberi uang itu sama dengan memberi cinta. Memang sih kita hidup perlu uang kita tahu gitu ya. Orang makan dia perlu uang bukan makan dengan cinta betul-betul gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan Sudara memberi uang berarti Sudara mencintai itu kan reduktif sekali ya. Sudara sangat reduktif gitu. You might want to consider Sudara menikah ini ya. Sudari menikah dengan laki-laki yang cinta uang seperti itu. Apakah ini worth it untuk diteruskan? Kita bicara yang positif ya Sudara. Bicara yang positif. Kalau begitu bagaimana jawabannya? Jawaban iya. Ini jawaban yang mungkin cenderung tidak ya. Atau you might want to consider. Silahkan dikumpulkan lagi. Tapi kalau jawabannya afirmatif itu seperti apa? Boyfriend, girlfriend yang seperti apa yang saya bisa mengatakan? Oke saya boleh menikah dengan dia. Ini adalah my soulmate. Sudara berbicara. Sebagiannya kalau Sudara ketemu, disediakan oleh Tuhan. Orang yang waktu Sudara berpacaran dengannya, itu dia bisa membawa Sudara atau Sudari untuk lebih mengenal diri Sudara atau Sudari. Termasuk mengenal kelemahan Sudara atau Sudari. Sekali lagi ya, Su. pacar yang meaningful, yang fruitful, yang promising untuk dinikahi. Dia itu bisa menolong Sudara untuk mengenali kelemahan Sudara. Memang ini menyakitkan sih Sudari. Tapi pacar yang gak membawa kita untuk mengenali kelemahan kita. Yang suka memberikan rayuan-rayuan gombal gitu. Misalnya gitu ya. Yang suka cuma memuji-muji Tok. Tapi gak pernah menegur Sudara. Gak pernah membawa Sudara kepada pengenalan. Ini loh, kamu itu sebetulnya orangnya itu egois misalnya gitu ya. Kamu itu sebetulnya orangnya pelit ya. Kamu itu sebetulnya orangnya itu insensitif. Gak peka kamu itu sebetulnya. Nah ini sih ya. Gak seneng sih kita ditelanjangi dalam kelemahan kayak begini. Kita gak seneng kan ya. Kita lebih seneng mendapat kalimat-kalimat pujiannya. Tapi berbahagia kita. Kalau kita bisa mendapatkan pasangan yang bisa menghantar kita untuk melihat kelemahan kita di dalam terang anugerah Tuhan. Tentu saja ya. Di dalam pengampunan Tuhan. Dan pengampunannya dia juga. Tentu saja gitu. Kalau dia cuma mengekspos kelemahan Sudara, tapi dia judgmental ya. Matilah kayak gini ya. Sudara might want to consider balik ke sana lagi ya. Tapi di dalam pengertian, dia bisa membantu Sudara gitu. Untuk mengenali your blind spot ya. Mengenali kelemahan Sudara gitu. Dan membantu Sudara bertumbuh. Dan vice versa. Sudara juga, Sudara juga berperan yang sama. Sudara terhadap pacar Sudara, Sudara juga membawa dia untuk melihat kekurangannya, kelemahannya. Karena di dalam pacaran ini juga ada school of self-knowledge ya. Pacaran, pernikahan itu adalah school of knowing ourselves. Knowing oneself. Mengenal diri sendiri. Dan mengenali termasuk juga mengenal kekurangan kita gitu. Waktu kita gak bersama dengan dia, kita pikir kayaknya kita oke-oke saja. Begitu kita pacaran baru sadar, iya ya, ternyata saya ini punya kelemahan ya di dalam hal ini gitu misalnya. Iya ya, ternyata saya ini orangnya, saya baru tahu loh, ternyata saya orangnya ini agak pendendam misalnya gitu ya. Saya ini orang ternyata susah mengampuni gitu ya. Setelah pacaran, saya ternyata tahu. Saya tahu ya, saya ini orangnya pride lumayan tinggi ya sebetulnya gitu ya. Tadi ini saya pikir, saya cukup orang yang rendah hati, tapi begitu pacaran saya baru sadar. Ternyata saya ini pride-nya tinggi. Nah itu, bersyukurlah sudah ya. Kalau sudah di dalam pacaran itu ya sudah bisa lebih terbuka gitu. Tuhan itu menyatakan, menunjukkan kepada saudara, kelemahan dan kekurangan saudara itu melalui your spouse, your spouse to be ya. Kita pacar atau istri atau suami gitu ya. Itu bahagia, karena kita akan dibawa kepada pertumbuhan. Tentu saja kita waktu membicarakan ini ya, kita nggak cukup hanya bicara tentang exposure of weakness saja gitu. Exposure of sinfulness saja, tapi juga termasuk di dalamnya itu pengampunan. Tentu saja harus ya, ini penting gitu. Di dalam kasih, di dalam penerimaan, ini penting gitu. Nah kalau sudah cuma diekspos kelemahannya, diekspos kekurangannya, terus kemudian pacar saudara sangat judgmental gitu, apalagi sudah jadi dihina-hina dan dimaki-maki. Ya ini nggak toxic lagi, akhirnya balik lagi. You might want to consider gitu kan. You might want to consider. Tapi kalau ini terjadi secara konstruktif, itu kita sangat butuhkan. Kadang Tuhan bisa pakai relasi pacaran itu justru untuk menguak, membuka kelemahan kita itu yang tanpa tadinya kita itu nggak terlalu sadar. Tapi justru dengan melalui pacaran kita jadi lebih intens gitu ya, mengenal kelemahan kita, mengenal kelemahan saya, tapi juga pasangan kita juga lebih mengenal kelemahan dia juga. Jadi kita menolong dia untuk mengenal dirinya lebih baik. Dia juga membantu kita untuk mengenal diri sendiri juga, diri kita sendiri juga lebih baik. Nah itu positif ya, kalau terjadi seperti ini. Tapi lagi, nggak berhenti di sini ya tentu saja. Juga mendorong saudara, mendorong saudari untuk diubahkan dan berbuah oleh roh kudus. Ini penting ya, maksudnya bukan saudara yang mengubah pacarmu ya. Bukan gitu. Yang mengubah pacarmu itu roh kudus gitu. Kalau nggak ada roh kudus yang mengubahkan, ya kita itu pada dasarnya itu males berubah. Kita tahu lah ya, kita itu nggak suka berubah kok orang. Kita selalu menuntut pacar yang berubah gitu ya. Kita selalu minta yang lain. Kita sendiri nggak mau berubah. Kita minta pasangan kita yang berubah. Ini memang di dalam kerusakan manusia, seperti inilah keadaannya gitu. Tapi roh kudus itulah yang bisa mengubahkan kita ya. Mengubahkan saudara, mengubahkan pacar saudara untuk memiliki buah-buah roh kudus. Memiliki buah roh kudus. Itu roh kudus yang mengaruhnya kan. Berbahagia kalau di dalam kehidupan pacaran ini ya. Ini terjadi. Terjadi apa? Terjadi transformasi. Orang diubahkan untuk menjadi lebih serupa kusus. Entah yang laki, entah yang perempuan. Orang di dalam pacaran, di dalam pernikahan, ya justru dengan semakin menikah, semakin ada kehadiran buah roh kudus di dalam kehidupannya. Nah ini tanda yang positif. Kalau di dalam pacaran, saudara justru semakin menyatakan kemilipan dengan setan. Ya, saudara, again, you might want to consider. You might want to consider. Memang, saudara, ini adalah pokoknya pertama, antara kedua seperti kontradiktif. Saya nggak bermaksud untuk kontradiktif. Di satu sisi, memang pacaran, relasi yang sehat itu membawa saudara untuk mengenal kelemahan saudara. Kelemahan saudara, satu hal. Tapi ini bukan berarti terus mengenal kelemahan, terus kemudian mendorong kita untuk jadi lebih mirip setan. Ya, bukanlah. Justru dengan mengenal kelemahan, terus bagaimana kita itu dengan rendah hati, dengan rela, dengan rendah hati, itu mau diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, semakin menyuruhai Kristus melalui hubungan ini. Dan ini juga lebih baik dikonfirmasi oleh saudara-saudari seiman yang lain. Saudara jangan menilai-nilai sendiri. Karena hubungan pacaran saya itu semakin membawa kita lebih mencintai Tuhan. Lebih ada buah roh kudus, terus nilai-nilai sendiri. Tapi kemudian saudara seiman, saudara menyatakan, enggak sih, karena lu makin eksklusif berdua. Semakin orang nggak bisa akses. Kayak begini kan salah menilai berarti. Maka jangan sensitif waktu saudara-saudari seiman yang di sekitar saudara juga ikut memberikan penilaian. Kita ini one body of Christ. Saudara jangan menjadikan pacaran itu satu perjumpaan eksklusif yang sampai orang lain nggak bisa masuk sama sekali. Tentu, to certain extent, ada aspek eksklusif yang kita tahu. Tapi jangan menjadikan sampai orang lain itu nggak bisa masuk sama sekali di dalam kehidupan saudara. Nggak boleh melakukan penilaian. Saudara menilai-nilai sendiri misalnya. Kayaknya ada sih di dalam hubungan saya. Buah roh kudus, melimpah ruah. Tapi yang lain masalahnya nggak melihat. Biarkan orang lain juga ikut memberikan komentar di dalam hal ini. Kalau kita memang rendah hati. Ada tanda. Kalau itu adalah hubungan yang konstruktif. Meskipun bukan tanpa gesekan, bukan tanpa kelemahan. Tapi ini dipakai Tuhan untuk membuat yang laki maupun perempuan itu semakin diubahkan. Yang berikutnya juga, saudara bisa melihat ini sebagai satu hubungan yang konstruktif. Saudara bisa mengatakan ini kita teruskan sampai kepada pernikahan. Yaitu waktu saudara berjumpa dengan seseorang, menjalin hubungan dengannya. Dan ini bisa menolong saudara, dan saudara juga bisa menolong pacarmu itu yang akan jadi istri atau suamimu untuk menggenapkan, menjalankan panggilan hidup yang dari Tuhan. Sekali lagi, ini adalah hubungan yang konstruktif. Kalau saudara bisa men-support, saudara bisa hadir untuk men-support pacarmu itu atau yang nanti akan jadi suamimu atau istrimu, untuk menjalankan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saudara jangan jadi penghalang. Dan sebaliknya juga, saudara jangan menemukan orang yang menjadi penghalang saudara untuk boleh menjalankan panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena itu bisa lelah, bisa sangat lelah. Itu ada di dalam pengalaman saya mengembalakan. Kadang ada pasangan itu yang paranoia. Misalnya istri yang kerjaan suami, kerjaan apapun selalu dicurigai. Dia paranoia soalnya. Dia nggak pernah bisa mendukung bagaimana suaminya itu flourish. Nggak bisa mendukung suaminya itu berkarya. Dia terus dipenuhi dengan ketakutan. Suaminya kerja apapun, digagalkan oleh dia. Dirusak bahkan oleh dia. Ini kacau seperti ini. Kalau saudara sebagai yang laki-laki bertemu dengan perempuan yang seperti, again, you might want to consider. Karena ini nggak akan berakhir baik di dalam pernikahan. Atau sebaliknya. Sebaliknya juga bisa. Laki-laki yang egois. Dia nggak mau tahu. Dia nggak memikirkan fulfillment daripada pacarnya perempuan yang nanti akan jadi istrinya. Dia nggak peduli sama sekali. Yang penting adalah karirnya dia sendiri. Dia cuma minta didukung, tapi dia sendiri nggak pernah mau mendukung istrinya. Atau pacar perempuannya. Again, you might want to consider. Kalau saudara itu perempuan di sini. Yang positif tentu adalah kalau bisa saling men-support. Jadi istri ada panggilannya sendiri, suami juga ada panggilannya sendiri. Ini pernikahan yang indah. Adalah pernikahan yang bisa saling mendorong, menguatkan masing-masing itu dan bersama-sama juga tentunya. Menjalankan panggilan hidup yang diterima dari Tuhan. Mungkin poin terakhir, poin terakhir. Ini poin yang mungkin paling utama justru. Gimana kita bisa melihat itu adalah hubungan yang konstruktif, hubungan yang fruitful, yang promising, yang meaningful. Yaitu waktu saudara pacaran, itu bisa saling mendorong, bukan menghalangi, maksudnya bisa lebih mendorong untuk kita lebih mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Yang lain, maksudnya. Sekali lagi ya, suya. Sederhana, ini hukum terutama. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hubungan pacaran yang konstruktif, akan membawa ke sana. Tapi kalau justru melumpuhkan ini, saudara pacaran makin egois, makin gak mencintai Tuhan. Makin saling memberhalakan. Makin saling menuntut, diberhalakan. Ya kacau lah, hubungan kayak begini. Untuk apa diteruskan sampai pernikahan? Gak membawa kepada ibadah dan cinta kepada Allah. Gak membawa ke sana. Tapi membawa kepada penyembahan berhala. Yang disembah siapa? Mungkin ya pacar. Atau menyembah diri sendiri. Minta pacar menyembah saya. Menyembah perasaannya saya. Gak usah dilanjutkan. Yang konstruktif, yang promisi, yang meaningful, yang bisa menolong saudara untuk lebih mencintai Allah. Lebih luas hatinya. Lebih bisa mencintai sesama. Lebih bisa melayani. Tadinya itu, saudara, ada orang yang gak terlalu senang melayani orang lain. Gak peduli dengan orang lain. Tapi begitu pacaran dengan dia, saudara, bisa lebih punya hati untuk melayani sesama. Nah, ini konstruktif, saudara, seperti ini. Saudara, boleh menikahi orang seperti itu. Itu akan menjadi pernikahan yang baik. Karena pernikahan ini akan dipakai Tuhan untuk lebih memberkati orang lain. Untuk lebih masuk ke dalam cinta Tuhan. Gumulkan dan harap saudara menemukan pasangan yang sungguh-sungguh disediakan oleh Tuhan. Again, ini bukan tentang kebahagiaan saya pribadi. Bahkan bukan cuma sekedar tentang kebutuhan saya saja. Tapi ini tentang narasi of the kingdom of God. Ada orang itu yang lebih baik demi kerajaan Allah. Di dalam Injil dikatakan. Lebih baik dia tidak menikah. Then so be it lah. Dia akan lebih maksimal menghidupi narasi kerajaan Allah dengan tidak menikah. Ada orang nanti menikah, dia lebih fruitful untuk kerajaan Allah dengan tanpa punya anak. Yang lain akan lebih fruitful dengan ada anak. Biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak kedaulatan Tuhan. Fokusnya itu adalah kingdom of God. God and his kingdom. Bukan perasaan saudara. Bahkan bukan kebutuhan saudara. Bukan. Fokusnya itu adalah God and his kingdom. Dan di dalam narasi kingdom of God ini, saudara harusnya meletakkan cerita kebutuhan saudara. Saudara harusnya meletakkan semua your desire. Tapi jangan lupa tadi, dikatakan di dalam masmur. Delight yourself in the Lord. Ini fokusnya. Delight yourself in the Lord. Kita bisa kok delight in the Lord. Entah dengan nikah atau tanpa nikah. Dengan pacaran atau tanpa pacaran. Dengan melanjutkan pacaran ini sampai pernikahan. Atau mungkin mesti menghentikan pacaran ini. Kita bisa kok delight in the Lord. Delight in the Lord nggak tergantung daripada, oh saya harus melanjutkan pacaran ini sampai kepada pernikahan. Nggak harus kok. Tapi juga nggak harus nggak juga. Saudara bisa melanjutkan sampai kepada pernikahan. So, taruhlah pertanyaan ini di dalam layer yang benar. Di dalam proporsi yang benar. Jangan ditaruh sampai kepada puncak pergumulan seperti ini. Saya betul-betul mau dapat tahu jawabannya. Nanti kita bisa salah. Kita bisa salah fokus di dalam hal ini. So, hopefully apa yang kita renungkan, Tuhan menolong saudara untuk bisa mengumumkannya lebih jauh dan juga menghidupin, mengaplikasikannya di dalam kehidupan saudari sekalian. Yang pertama, bagaimana menyikapi kondisi di mana pasangan kita tidak seaktif kita di dalam hal pelayanan di gereja. Dalam anggapan bahwa pelayanan dapat dilakukan di luar gereja juga. Pelayanan dapat dilakukan di luar gereja sih itu nggak salah ya prinsip itu. Tentu memang pelayanan bukan hanya di dalam gereja. Meskipun melayani keluarga pun itu juga pelayanan. Pelayanan di tengah masyarakat menjadi warga negara yang baik, menjadi tetangga yang baik. Yaitu semua pelayanan. Di dalam saudara bekerja pun saudara juga bisa mengatakan itu sedang menjalankan pelayanan. Kalau itu saudara melakukannya bagi sesama saudara. Untuk memberkati sesama. Betul sih kalimat itu. Cuma saudara perlu mendiskusikan dengan dia. Maksudnya jangan sampai satu ne kemana, satu ne kemana. Karena itu bisa menjadi sumber masalah nanti kalau kita nggak bicarakan bersama. Komunikasikan. Bagi saya sih nggak harus jadi isu. Misalnya dia pelayanannya, katakan ada orang itu memang pelayanannya lebih efektif di masyarakat. Di gereja mungkin dia bisa pelayanan juga, tapi mungkin nggak mengambil porsi terlalu banyak. Karena dia adalah seorang yang dipakai Tuhan di tengah-tengah masyarakat misalnya. Boleh saja. Tapi saudara mungkin berbeda. Saudara lebih dipanggil untuk melayani di gereja. Bicarakan dengan pasangan saudara. Kita melayani nggak harus selalu bersama-sama terus. Lagi nyampul buku itu tadi misalnya. Masa pacar saudara juga mesti ikut nyampul. Nggak sih. Pacar saudara lagi main pingpong juga oke kali. Nggak harus. Atau pacar saudara lagi nggak nyampul buku perpustakaan tadi. Juga nggak apa-apa kali. Maksudnya masa semuanya mesti bareng gitu. Kakek regional bareng gitu ya. Nyampul buku bareng. Apalagi bareng semuanya gitu ya. Mungkin bisa too ideal to be true kali ya. Tapi di tengah-tengah katakanlah ini ya. Diversitas itu ya. Jangan nggak ada komunikasi. Jangan itu menjadi makin lama makin jauh. Akhirnya terus menimbulkan kecurigaan, salah mengerti. Terus perasaan exhausted. Nggak dimengerti. Dicuekin. Nah ini yang bahaya kan seperti itu. Selangkau ada ini ya. Ada pengertian. Ada saling mengerti. Saya sendiri ya ini dengan, ini sharing sedikit ya. Saya sendiri dengan istri juga ada perbedaan ya. Saya seperti saudara tahu saya ini ya Pak. Saya pendeta ya. Pelayanan pasti lebih banyak di ini. Lebih banyak di gereja ya. Tapi istri saya itu ada beban untuk ini. Saya melayani di apa ya? Di society gitu. Dia punya beban untuk ini. Pelayanan di society gitu. Ini apa. Melayani orang-orang yang apa lah. Ini apa. Di dunia yang lebih berkaitan dengan dunia politik dan sebagainya gitu ya. Di society. Ada orang-orang yang perlu ditolong. Orang-orang miskin dan sebagainya gitu. Dan itu jangkauannya di luar gereja. Bagaimana gitu. Kita saling pengertian saja gitu. Dia bisa pengertian waktu saya banyak kesibukan di dalam pelayanan gerejawi. Saya juga memberikan pengertian waktu dia terjun di dalam pelayanan kemasyarakatan gitu. Saya pikir itu juga ini sih. It can be beautiful gitu. Nggak harus bareng setiap kali atau gimana gitu. Asal ada saling pengertian bisa saling mendukungkan. Egen tadi kita bicara ini ya. Menolong pasangan kita untuk menjalankan panggilan ya kan gitu. Menjalankan panggilannya. Kalau dia memang panggilannya di sana ya didukung saja gitu. Apakah bijaksana untuk mempunyai relasi dengan orang dari denominasi yang berbeda? Nggak ada jawaban mutlak lah disini ya. Cuma yang tergantung denominasi yang berbeda seperti apa gitu. Kadang bisa ada perbedaan pandangan teologi yang betul-betul tajam gitu ya. Betul-betul tajam sampai nggak memungkinkan saudara itu menikah gitu. Saya pernah mendengar cerita ya. Bukan mendengar cerita. Saya sebenarnya ini apa. Ya pernah bertemu sebetulnya gitu ya. Ini cuma contoh by the way. Ada orang menikah terus kemudian dengan konsep yang sangat radikal dari teologi lain. Dia suka marah-marah ya. Suka marah-marah tapi bukan saja marah-marah itu terus kemudian dia bukan saja tidak bertobat tapi malah menuduh suaminya itu nggak bisa mengusir roh marah. Apa yang nggak kacau saya kayak begini. Sudara bisa mengerti nggak kesulitannya ya? Ini perempuan yang marah-marah terus kemudian dia mempersalahkan suaminya karena lu itu nggak bisa jadi pengusir roh marah gitu. Wah sudara-sudara kalau bukan pengertian teologi seperti itu tuh sudara disudutkan seperti ini gimana ya? Teologinya sangat bertolak belakang. Bagaimana kita bisa menghadapi ini gitu? Atau sudara berpacar menikah dengan orang yang ya itu katanya percaya kepada Tuhan tapi penganut teologi sukses dan cinta uang ya. Dia pikir mamon dan kristus itu bisa disintesis gitu. Sudara bagaimana menikah dengan orang seperti itu? Orang yang percaya kalau saya menyembah kristus itu akan mendapatkan mamon juga di dalamnya. Termasuk inkluden mamon. Apakah sudara bisa menikah dengan orang seperti itu? Ya tergantung makanya gitu ya. Denominasi apa gitu. Di dalam perbedaan teologi yang seperti apa. Ada perbedaan teologi yang nggak terlalu esensial tentu saja. Ada gitu ya. Ada lah. Ini perbedaan-perbedaan teologi yang nggak harus terlalu meruncing di dalam hal ini. Mungkin saja. Bisa saja. Tapi sudara perhatikan. Waktu sudara menikah itu sebaiknya sudara pergi ke satu gereja yang sama. Harusnya gitu kan. Betul kan. Sudara nggak misalnya satu pergi ke gereja ini, satu ke gereja. Nggak bisa begitu dong sudara ini kan. Kita maunya ibadah di dalam gereja yang sama. Aduh nggak harusnya kan. Bersekutu dengan anggota tubuh Kristus yang lain gitu. Nah itu sudara pikirkan, sudara antisipin itu bisa terjadi nggak. Terus kemudian yang mana gitu kan. Karena nggak sehat kalau ya beribadah di dua gereja yang berbeda. Terus anak-anak ikut yang mana ntar kalau misalnya dikaruniakan keturun. Jadi rumit sudara gitu. Again jawabannya sih nggak mutlak. Saya nggak berani mengatakan nggak boleh. Mutlak nggak boleh ya. Nggak tentu nggak boleh sih. Bisa saja itu bisa terjadi gitu. Ada cerita-cerita yang bisa juga fruitful kok dengan itu ya. Asal keduanya itu mau dengan rendah hati, mempelajari kebenaran, mengumulkan teologi yang seperti apa, yang membawa kita untuk lebih mengasih Tuhan, lebih mengasih sesama, dan bukan lebih mencintai uang itu tadi misalnya. Nah ini hal-hal yang sudara boleh consider ya. Maksudnya nggak mutlak nggak boleh, tapi tolong diantisipit kesulitan-kesulitan ini, dan terus kemudian bagaimana sudara mencoba untuk mengatasinya ya. Selagi masih pacaran, jangan nanti waktu menikah baru sudara pikirkan solusinya bagaimana. Bisa terlambat loh. Sekaligus itu juga bisa menjawab, ada satu pertanyaan yang tanya, bagaimana memilih orang yang mapan tapi beda agama, atau yang biasa tapi satu iman. Jadi itu sekaligus sudah menjawab ya. Kalau di beda denominasi saja sudah ada kesulitan-kesulitannya, apalagi yang beda iman. Oke, Pak Bili, bagaimana menurut Bapak, mengapa sekarang banyak fenomena bucin, budak cinta yang bermunculan, seperti predator haus cinta kasih yang memburu pria atau wanita? Waduh, saya kurang update ini dengan kabaran kayak gini. Pak Heru bisa jelaskan elaborate sedikit lebih ini, supaya saya yang kurang inform. Ini belakangan lagi banyak fenomena yang viral itu bucin. Pak Bili, bucin itu sebutan budak cinta. Jadi rela melakukan apapun demi melayani atau menyenangkan sang pacar. Jadi kita sebutnya itu bucin. Sebetulnya tadi kita kan sudah jawab ya, tanpa saya mengerti istilah ini. Hubungan yang membawa kita kepada pemberhalaan, saling memberhalakan, itu tidak ada urusan dengan kekuatan Tuhan. Kalau saudara-saudara diperbudak oleh pacarmu atau saudara yang mau memperbudak pacarmu, itu kan ini gimana kayak gini. Tidak menolong kita untuk lebih beribadah kepada Tuhan, tapi saling memperbudak akhirnya. Perkara rela atau tidak rela, rela pun tidak tentu benar. Rela pun tidak tentu benar. Saudara jangan pikir, tapi saya tetap rela kok. Rela justru malah salah, saudara harus tidak rela kali. Kalau disuruh menyembah perasaannya manusia, tapi saudara mau. Saudara salah kali malah. Ada beda ya, itu pengorbanan di dalam pengertian perspektif Kristen, tidak selfish, tidak egois, melayani sebagai hamba, dengan memperbudak diri atau diperbudak. Itu beda. Itu dua hal yang lain. Tentu di dalam hubungan cinta yang sehat perlu pengorbanan. Betul. Tidak boleh selfish, iya benar. Tapi ini saudara masih bisa membedakan dengan diperbudak, yang membawa kepada penyembahan berhala. Again, consciously atau unconsciously. Sudah kita bahas sih sebetulnya. Jadi, cannot be right. Kita dipanggil jadi Buddha Kristus, bukan Buddha Cinta. Kapan saat yang tepat dan bertanggung jawab untuk menikah dalam segi finansial? Aduh, ini pertanyaan. Maksudnya pertanyaan saudara, kapan itu apa? 14 Februari atau 17 Agustus? Kapan itu maksudnya gimana ya? Kapan jumlah uangnya? Aduh, repot juga. Gini, berapa? 2 miliar 30 juta. Kan repot ya, jawab kayak gini. Kapan? Tapi gini, jawaban prinsip saja. Sudara menikah itu bagaimanapun, sudah perlu bertanggung jawab. Khususnya dalam hal ini pria. Pria harus bisa mencari nafkah. Ini bagian tanggung jawab daripada pria. Jangan nggak bisa kerja, nggak mau kerja, terus kemudian nekat menikah. Terus gimana? Sudara menikah supaya istrimu yang kerja. Sudara yang gantiin poponnya anak di rumah. Yang benar. Sudara kan laki-laki nggak bertanggung jawab. Sudara menikah, sudah siap tanggung beban berat di dalam hal ini. Maksudnya khususnya laki-laki di dalam hal ini. Mesti mencari nafkah, menghidupi keluarga, dan sebagainya. Tapi itu berapa? Apakah masih ada apartemen? Apartemen luasnya berapa? Ini relatif kalau dikejar sampai ke pertanyaan ini. Bagaimana dengan mobil? Berapa sisi? Diesel atau bensin? Rumit kalau kita mesti sampai ke sini. Bagaimana kalau cuma punya sepeda, motor? Saya juga nggak bisa jawab. Sudara diskusikan, bisa menerima nggak sampai di dalam keadaan apa. Kadang-kadang juga bisa ada tuntutan daripada orang tua atau calon mertua di dalam hal ini. Kamu mau menikahi anak saya? Kamu mau tinggal di mana? Kamu sudah punya rumah atau masih sewa? Itu dihadapi saja. Lalu diputuskan bersama. Apakah masih bisa ada jalan keluar? Kadang-kadang kita menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini secara realistis. Tapi nggak ada jauhannya mutlak dalam hal ini. Diskusikan dengan calon suami atau calon istrimu. Kita bisa menerima sampai mana. Tapi sampai seperti apapun, sampai sebagaimanapun takerannya. Kita menikah ya tetap perlu iman. Kita nggak bisa waktu menikah itu sepenuhnya dengan kalkulasi manusia. Cukup ya, itu cukup. Selalu akan ada aspek yang kita uncertain tentang masa depan. Dan kita perlu iman untuk itu. Selalu. Sekaligus tadi sudah menjawab juga ya, secara tidak langsung, pertanyaan bagaimana menghadapi hubungan yang ditentang orang tua karena orang tua memaksa memilih yang mapan. Tadi kan sudah sama Pak Billy ya. Mungkin kalau saya boleh tambahin sedikit ya bagian ini ya. Ini bagian ini juga memang seringkali menjadi isu gitu. Ya, itu gini lah, Suwe. Pertama, orang tua menghadapkan kayak gitu. Tentu itu kita bisa mengerti maksudnya baik lah dalam hal ini ya. Maksudnya orang tua mana yang nggak kepingin anaknya itu bahagia gitu misalnya. Tapi istilah mapan itu kan juga bisa relatif gitu ya. Mapan di dalam hal apa gitu. Gini, Suwe. Yang menikah itu bagaimanapun kan, Sudara gitu kan. Orang tua itu memberikan apa ini, nasehat-nasehat ya. Sudara perlu perhatikan nasehatnya gitu. Kita bicara belak-belakan lah, Sudara ini bicara belak-belakan. Kalau Sudara adalah, misalnya gini ya, Sudara perempuan yang high maintenance. Sudara high maintenance, tapi Sudara menikah dengan orang yang kayaknya nggak bisa membiayai Sudara. Ini realistis nggak sih kayak gini? Kecuali Sudara mau hidup sederhana atau bagaimana gitu ya. Bisa lebih hidup susah atau dan seterusnya gitu. Ini semua faktor-faktor yang perlu dipikirkan ya. Mungkin di dalam hal ini orang tua bisa melihat ini kayaknya model lu kayak gini, ini nggak terlalu bisa hidup susah. Lalu lu mau menikah dengan orang yang seperti ini ya. Lu bisa apa gitu ya. Kalau Sudara merasa bisa ya sudah, Sudara yang bertanggung jawab atas pilihan Sudara. Tapi maksudnya ini nggak harus selalu dilihat negatif ya. Sudara bisa melihat ini sebagai satu masukan-masukan yang Sudara perlu consider dengan jujur gitu. Consider dengan jujur Sudara sendiri itu seperti apa orangnya. Lalu Sudara bisa hidup dengan suami atau istri itu yang seperti apa gitu. Ini kita bisa terima nggak gitu. Jangan kita menikah dengan orang yang terus misalnya ya, karena misalnya gajinya segitu terus kita jadi cenderung kita hina-hina-hina terus. Ini nggak bisa loh Sudara kayak gitu. Misalnya ya, seharusnya kan nggak mutlak. Misal, ini contoh ya. Sudara sebagai perempuan katakanlah gajinya lebih besar daripada suami. Ini seharusnya nggak mutlak, nggak apa-apa juga sih menikah. Tapi kalau karena hal ini terus Sudara jadi nggak bisa respek sama suami. Terus setiap kali Sudara ada isu, Sudara bawa-bawa urusan gaji yang lebih tinggi, Sudara pakai itu untuk menghina-hina suami. Nah ini nggak bisa harusnya seperti ini. Sudara nggak seharusnya menikah dengan orang yang Sudara nggak bisa respek. Hanya karena gajinya lebih rendah daripada Sudara. Ini benar-benar bisa menjadi problem di dalam pernikahan. Kalau Sudara nggak bisa respek orang yang gajinya lebih rendah daripada Sudara, jangan menikah dengan orang itu. Daripada Sudara nanti memaksakan akhirnya Sudara jadi menghina-hina dia, hanya gara-gara urusan dia gajinya nggak lebih besar daripada Sudara. Memang sih secara Alkitab kita juga bisa mengatakan dignitas seseorang memang bukan berdasarkan gajinya sebetulnya. Seharusnya Sudara bisa menerima. Tapi kalau Sudara tahu kelemahan Sudara sendiri, Sudara nggak bisa menerima itu. Jangan memaksakan Sudara malah ini. Karena nanti pernikahannya akan jadi rusak gara-gara urusan. Balik lagi, urusan ini tadi gaji lebih besar, gaji yang dianggap kurang, dan seterusnya. Tapi ini se-kaitan dengan orang tua, minggu lalu kita bahas tentang singleness. Jika ada laki-laki yang sudah memutuskan tidak mau menikah seumur hidup, tapi orang tua terus mendesak untuk menikah, bagaimana seharusnya kita menanggapinya? Iya, gini Sudara, itu hak menikah atau nggak menikah, itu adalah hak yang diberikan Tuhan. Itu kita mesti jelas. Orang menikah dengan siapa? Kita orang tua, saya sih belum sampai tahap ini, tapi Tuhan memberi kekuatan kalau kita sudah sampai di dalam tahap itu. Kita nanti punya anak, kita punya anak-anak kita suatu saat menikah. Pada dasarnya itu hak menikah, menikah dengan siapa? Itu hak yang diberikan Tuhan. Sudara itu nggak boleh sebagai orang tua, kita nggak boleh jadi Tuhan. Maksudnya orang tua kita itu bukan Tuhan. Orang memutuskan menikah atau tidak menikah, itu adalah pertanggung jawaban dia di hadapan Tuhan. Tentu ini bukan satu encouragement untuk Sudara marah-marah sama orang tua, apalagi ribeli. Bukan itu, poinnya pasti bukan kesana. Kita menghargai cinta kasihnya orang tua, kepedulnya orang tua. Kita percaya maksudnya dia baik. Tapi orang tua itu tetap sebetulnya bukan Tuhan yang berhak menentukan apakah Sudara harus menikah atau tidak menikah. Itu bukan orang tua, itu Tuhan. Orang tua itu mesti memberikan ruang kepada anaknya menikah atau tidak menikah. Atau juga menikah dengan siapa. Karena ini orang dewasa. Kalau dia masih umur 5 tahun, itu orang tua bertanggung jawab lumayan penuh. Karena dia masih 5 tahun. Tapi kalau ini sudah umur 20 sesuatu, dia mau menikah dengan siapa, biarkan dia bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita orang tua, kita memberikan masukan, bijaksana yang kita terima dari Tuhan. Setelah itu kita kasih ruang kepada anak kita untuk menikah dengan siapa. Menikah atau tidak menikah. Jadi itu hak yang dari Tuhan. Oke Pak Billy, ini ada dua pertanyaan yang saya coba kombinasi. Saya pernah merasakan patah hati. Bagaimana cara untuk pulih dari patah hati? Itu satu. Bagaimana memaafkan pasangan yang selingkuh? Pasangan ini maksudnya pacar ya? Belum ini ya? Ya, pacar. Saya jawab yang kedua dulu ya. Maksudnya ini ya. Ya, saudara memaafkan kita dipanggil untuk memaafkan meskipun itu sakit ya. Tapi bukan berarti saudara memaafkan terus saudara harus melanjutkan kepada pernikahan. Itu enggak ada kemutlaan ya. Kalau saudara bisa, ya silakan. Tapi kalau saudara enggak mampu pun, saudara tetap harus mengampuni. Tapi mengampuni itu bukan berarti saudara dipaksa harus terus melanjutkan sampai kepada pernikahan. Enggak ada obligasi itu ya. Saudara kalau mau mengakhiri, ya boleh juga. Tapi mengakhiri pun saudara mesti tetap belajar mengampuni. Karena mengampuni itu adalah perintah dari Tuhan. Karena kita sendiri juga diampuni oleh Tuhan. Bagaimana dengan ini ya? Uli dari patah hati ya. Patah hati atau apapun ya. Pengalaman traumatis atau apa ya. Bisa as simple as dimarahi atau apa gitu misalnya. Intinya adalah kita jangan, jawaban yang general, kita jangan tercengkeram oleh masa lampau kita. Itu enggak benar ya, seperti itu. Kalau orang dunia aja tahu ya. Orang dunia aja tahu. Orang dunia mengatakan, kita hidup itu mesti move on. Masa kita orang Kristen enggak bisa move on. Sedangkan dunia aja bisa move on. Ini kan malu-maluin dong kayak begini. Kita ini percaya Tuhan enggak sih sebenarnya? Tuhan itu Tuhan yang punya masa depan. Orang yang enggak mengenal Tuhan bisa move on, kita enggak bisa move on. Ini bagaimana sih kayak begini. Kita mesti percaya Tuhan itu mau memimpin kita untuk masuk kepada arah yang ke depan itu. Bukan saudara terus enggak bisa keluar daripada masa lampau. Apapun itulah ya. Patah hati sampai pengalaman di abuse guru mungkin waktu kecil. Atau apapun lah bisa dicopet atau apalah. Atau enggak dapet ice cream atau apa. Whatever lah pengalamannya sampai yang paling trivial sama sekalipun ya. Saudara jangan bawa-bawa itu terus dalam kehidupan saudara. Masa saudara sakit hati terus karena dulu ya saya umur 5 tahun. Si om ini enggak kasih saya ice cream gitu ya. Ini yang rugi siapa coba kayak begini. Saudara bawa-bawa terus sampai saudara umur 43, 45, 47. Saudara masih ingat pengalaman enggak dikasih ice cream. Ya lucu sudah kayak begini ini gitu. Saudara ini sudah dewasa. Kita ini harus melihat bagaimana Tuhan itu mau memimpin kita ke depan. Itu adalah peristiwa yang sudah lewat. Itu adalah peristiwa yang sudah di belakang. Kita enggak ada time machine. Kita enggak akan kembali ke sana lagi. Kita menghadap ke depan saja bagaimana Tuhan mau merajut kehidupan kita. Lalu patah hati bisa membekas. Salah satunya adalah, again, tadi Pak Heru. Ya memang betul saya dikombin. Salah satunya adalah dengan mengampuni. Kita masih bisa mengampuni. Kita mengampuni, kita bisa move on. Waktu kita mengampuni, kita enggak dikuasai oleh perasaan dendam, perasaan disakiti, perasaan traumatis, dan sebagainya. Ya sudah, itu sudah lewat. Sekarang saya bisa memberikan diri saya di rajut masa depan saya oleh Tuhan. Dan regardless Tuhan pimpin saya akhirnya menikah atau tidak. Ya ke depan saja. Yang berikutnya ini pertanyaan tentang perbedaan tingkat kerohanian ya. Terutama kalau misalnya, jika dalam kondisi pacaran, wanita lebih dewasa rohani dibanding pria. Apakah ini menjadi hal yang harus diselesaikan sebelum pernikahan? Dan satu tambah lagi, Pak. Pak, saya perempuan yang tertarik sama saya umumnya seumuran, tapi saya merasa kurang dewasa mereka. Sementara yang lebih mature, tidak interest dengan saya. Saya harus seperti apa? Ya, ini sulit. Saudara membuka pergaulan lebih luas. Saya jawab yang kedua dulu ya. Saudara membuka pergaulan lebih luas. Bisa saja itu bijaksana yang betul ya. Mungkin saudara tepat, saya enggak tahu. Tapi anggaplah saudara tepat gitu. Saudara merasa seumur kok kurang dewasa. Saya perlu laki-laki yang bisa lebih mengayomi, yang lebih bisa memimpin saya. Dan kayaknya kalau melihat karakteristik saya, kok saya kelihatannya melihat orang ini harus umurnya lebih daripada saya. Bisa saja itu bijaksana yang baik, yang benar. Ya, perluaslah ini. Perluaslah pergaulan saudara. Apalagi jawabannya kalau bukan memperluas pergaulan. Tapi lagi, ini mungkin juga enggak mutlak. Mungkin saudara bisa memberikan benefit of the doubt juga. Maksudnya, siapa tahu itu bijaksana saudara itu enggak mutlak. Siapa tahu yang saudara anggap enggak mature. Ternyata setelah saudara mencoba, oh, ternyata mature juga loh dia. Meskipun dia umurnya sama dengan saya gitu. Ternyata dia bisa loh, dia bisa pimpin loh gitu ya. Ternyata saya bisa menikmati kepemimpinan. Siapa tahu, siapa tahu. Jadi jangan menutup kemungkinan sama sekali juga gitu. Tapi kalau saudara melihat, saya sudah pernah coba. Dan kayaknya enggak bisa. Saya perlu orang yang lebih tua. Ya sudah carilah pergaulan yang lebih luas. Tadi pertanyaan yang pertama apa tadi? Lupa ya, Pak Heru. Yang pertama, perempuan. Oh, yang kerohaniannya ya? Ya, kerohaniannya. Enggak bisa, saudara. Saudara betul. Saudara betul. Saudara harus selesaikan itu sebelum pernikahan. Karena nanti kalau saudara jadi perempuan, saudara lebih dewasa rohani. Nanti dia enggak menjadi husband di dalam pengertian leader, spiritual leader loh. Nanti saudara yang jadi spiritual leader. Itu lelah ya biasanya gitu. Lelah biasanya. Saudara nanti ini loh. Saudara nanti bukan jadi istri, tapi either jadi kakak rohani perempuan, atau lebih parah lagi jadi mama rohani. Waduh, itu capek sekali. Saudara kan maunya menikah dengan suami, jadi suami. Masa saudara punya bocah laki-laki yang lucu, yang imut-imut kerohaniannya. Enggak lucu banget dong. Saudara enggak. Nah, nanti capek loh, kerohanian saudara nanti capek. Saudara tanggung beban yang enggak harusnya saudara tanggung gitu ya. Ini apa, saudara cepet tua nanti ya. Meskipun cepet tua juga enggak apa-apa juga sih ya. Tapi ya kalau enggak harus pikul beban itu ya enggak usah lah. Itu salib yang bukan dari Tuhan. Ini yang nanya banyak wanita. Mungkin ini panggilan untuk Christian men to step up ya Pak Billy. Untuk lebih take responsibility. Oke, yang berikutnya. How do you keep a relationship fresh? Selain dimasukkan ke kulkas Pak Billy, apa jawaban yang lebih baik mungkin? Relationship itu bisa selalu fresh, kalau saudara punya hubungan yang fresh dengan Tuhan. Kalau saudara itu mencintai Tuhan, dan menikmati anugerah Tuhan itu baru, setiap pagi itu baru. Kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, dan meskipun pacarmu enggak selalu baru tiap pagi, maksudnya pacar yang lama, saudara bisa tetap memelihara ada freshness. Freshness juga bisa terjadi kalau kita bertumbuh. Kita kalau bertumbuh ya, itu ada change of perspective. Karena saudara bertumbuh. orang yang paling gampang masuk ke dalam boredom, atau kebosanan itu, adalah orang yang enggak mau berubah. Orang yang enggak mau berubah, itu akan gampang cepat bosen. Karena dia akan selalu menuntut yang di luar dirinya untuk berubah. Masalahnya yang di luar itu enggak selalu mau berubah. Kalau kita sedih enggak mau berubah, ya sudah, good luck to you, saudara akan menikmati pembanangan yang sama terus. Karena saudara sedih enggak mau berubah. Tapi kalau kita berubah, kita ada change of perspective, kita ada kebaruan yang terus-menerus. Waktu saudara menggali firman Tuhan, firman Tuhan enggak berubah, ini ilustrasi yang mungkin pas juga. Firman Tuhan kan juga enggak pernah berubah. Tapi kalau saudara bertumbuh, saudara baca firman Tuhan yang enggak berubah, tapi saudara berubah terus. Saudara bertumbuh. Itu freshness. Firman Tuhan itu fresh. Tapi kalau saudara enggak mau bertumbuh, ya ayatnya gitu lagi, gitu lagi. Akhirnya lama-lama pengajaran firman Tuhan itu jadi klise untuk saudara. Pacar saudara bisa jadi klise di hadapan, kalau saudara enggak mau bertumbuh. Lagi-lagi kasih bunga, lagi kasih bunga. Bosen saya, saya mau dikasih gajah. Kenapa dia harus kasih gajah? Kenapa saudara menuntut itu? Karena saya bosen, saya bosen sama bunga. Dia harusnya kasih yang lain dong. Karena jengking atau apa. Ada teror-teror sedikit asik, gitu kan. Itu lebih segar, gitu. Enggak mixnya kayak begini nih. Ujung-ujungnya karena apa? Karena saudara enggak mau berubah. Oke, ini harusnya sudah clear di pembahasan Pak Bili tadi. Tapi since ada cukup banyak yang like, mungkin perlu di-restate lagi Pak Bili. Saya berteman dengan seorang pemudi di GRI. Dia dewasa secara iman. Tapi kok saya tidak rasa ada getaran-getaran listrik? Apakah saya tidak usah menggumuli dia sebagai pacar? Ya, saudara tadi saya sudah singgung ya bagian ini ya. Gini-gini, by the way, saya tuh lebih precise, enggak ada getaran listrik itu juga enggak statis ya. Bisa saja suatu-satu nanti ada getaran listrik belakangan. Mungkin tadi cuma saya mengatakan kalau sampai Monica pun tetap enggak ada getaran listrik. Saudara, kita ini bukan malekat loh. Kita ini manusia. Manusia itu ada aspek tubuh, gitu. Dan masih ada. Ya, bodily chemistry itu tadi. Getaran listrik atau whatever namanya gitu ya. Kalau enggak ada kesetrum-kesetrumnya gini ya. Ini platonic love ya. Saudara, might want to consider loh. Karena kalau gitu saudara enggak harus menikahi dia kali ya. Saudara, ya berhlasi dengan dia sebagai saudara seiman kan bisa gitu kan ya. Maksudnya di dalam hubungan pernikahan itu sih. Ada aspek seksual ya. Terus terang. Saudara, bahasa Kidung Agung lah. Itu sangat ada aspek seksual. Kalau saudara enggak ada aspek seksualnya sama sekali. Enggak ada ketertarikan itu. Ya bagaimana gitu. Saudara enggak harus menikahi dia kali gitu. Kalau mau cinta di dalam pengertian cinta yang nonseksual, enggak ada aspek erosnya sama sekali. Enggak harus masuk ke dalam pernikahan kan berarti. Oke, dua pertanyaan terakhir saja ya. Sampai batas apa physical contact sewaktu courtship atau pacaran oke? Nah ini jawaban yang sulit ya. Saya jawab prinsip saja ya. Itu gini ya. Kedekatan. Saya enggak jawab langsung sampai sini gitu misalnya ya. Misalnya cium. Enggak boleh lebih dari sekian detik gitu misalnya. Lebih dari pada itu sudah. Saya enggak jawab gitu ya. Tapi gini ya. Secara prinsip saja ya. Ini perlu berjalan seimbang antara intimasi jiwa dan intimasi badan. Sudah jangan intimasi badan itu maju di depan. Intimasi jiwa belum sampai ke sana gitu. Itu nanti jadi disgusted gitu. Makanya kita ini ya. Ini might sound audited ya untuk orang-orang liberal atau apa gitu. Dianggap ini medieval ethics gitu. Tapi kita insis ya. Kita mengatakan ini apa ya. Sexual intercourse ya. Itu dirayakan kan setelah pernikahan kan ya. Itu bukan pre-marital. Tapi setelah pernikahan. Kenapa saya? Karena kita mau intimasi ini ya. Ini berjalan bersamaan dengan intimasi jiwa. Jangan intimasi jiwanya baru di sini. Terus kemudian intimasi badan sudah di mana-mana gitu ya. Itu nanti ini loh saya. Pincang gitu ya. Pincang gitu ya. Tentu kita juga bisa mengatakan sebaliknya. Jangan saudara enggak ada intimasi. Badani sama sekali gitu ya. Long distance gitu ya. 17 tahun gitu misalnya ya. Enggak ketemu enggak apa-apa. Bisa lihat bayangannya. Enggak bisa begitu. Perlu ada bodily encounter juga di dalam hal ini ya. Jadi intinya itu berkembang secara seimbang gitu. Jangan enggak seimbang. Sampai ya kita merayakannya waktu di dalam pernikahan itu kan ya. Apakah mencuri pacar orang lain sesuai dengan narasi kerajaan Allah? Sudara ini gimana sih tanya kayak gini. Jangan mengingini milik sesama. Itu kan ten commandment ya sudara ini. Sudara jangan nyabet punennya orang lain. Kalau itu memang betul-betul pasangan yang ditentukan tuh sudara. Sudara tunggulah sampai putus gitu. Tapi sudara jangan memutuskan gitu ya. Ini kan merusak hubungannya orang lain gimana sih? Enggak ada kemuliaan Tuhan ya dinyatakan di dalam orang yang nyopet kayak gitu. Kalau itu betul-betul ini ya. Sekali lagi untuk sudara. Itu Tuhan sanggup untuk memberikannya bagi sudara. Sudara tunggu. Itu kadang-kadang di truk. Sudah pernah lihat enggak sih tulisannya? Kutunggu jandamu. Wah itu orang mungkin enggak kenal Tuhan. Orang enggak kenal Tuhan aja bisa ngomong kutunggu jandamu. Sudara mau nyabet punya orang lain yang bener lah. Gimana sih? Tunggu jandanya dia kalau bener-bener. Tapi mungkin jangan-jangan sebelum dia janda, Sudara juga sudah tertarik sama orang lain. Jadi enggak usah terlalu fix sama satu orang juga. Mungkin Tuhan bisa sediakan yang lain. Kita open saja lah sudara. Pasti harus dengan yang orang itu. Menjawab enggak sih kira-kira? Oke, thank you Pak Beli untuk semua pertanyaannya. Saya rasa cukup di sini untuk Q&A. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.